Dua warga Kabupaten Boven di Guel Provinsi Papua Selatan berinisial E berusia 32 tahun dan J berusia 35 tahun menyerahkan satu pucuk senjata api jenis engkelop ke pihak berwajib. Kedua mantan anggota separatis itu menyerahkan senjata api Kesatuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia, PNC Batalion Infanteri 725 Warwagi, di bawah naungan kolakop skor M174 Anim Tiwaningap di Kabupaten Boven di Guel pada Jumat 5 Mei 2023. Sesuai rilis yang diterima Tribun Papua.com, ada pun C dan E mendatangi salah satu posat gas Pantas dan langsung menyerahkan senjata api. Komandan Satgas Letkol Infanteri Syafruddin mengungkapkan diketahui J dan E merupakan mantan anggota kelompok separatis teroris bersenjata kodap lima wilayah Papua Selatan. Lanjut Letkol Syafruddin, kedua warga tersebut mengaku membawa senjata api jenis engkelop dan ingin menyerahkan kepada anggota posat gas Pantas Republik Indonesia, PNC. Letkol Syafruddin menambahkan penyerahan senjata api oleh J dan E merupakan hasil dari hubungan baik antara TNI dengan masyarakat, sehingga masyarakat sadar akan kecintaan terhadap NKRI. Tidak hanya itu, Letkol Syafruddin juga mengatakan dalam kesempatan itu, J dan E mengajak teman-temannya yang di wilayah Pegunangan untuk menyerahkan diri guna menciptakan kedamaian di wilayah Papua.